Jangan sampai lalai Beraktifitas apapun itu lor Nah, tim Damkar Sarulangun kembali melakukan pemadaman Api di rumah Syed Ahmad Wargo RT 03 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarulangun Di Sarulangun lagi nih kejadiannya nih Api diduga disebabkan oleh konsleting listrik Ini seringnya terjadi kebakaran Yang berado di Sarulangun nih lor Ini untuk semuanya lah Supaya kita berhati-hati dan jangan sampai lalai Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Mangjek Rumah milik Syed Ahmad Warga RT 03 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarulangun Kembali di Lahab, Sijago Merah Api membesar setelah membakar lantai dua rumah miliknya Api diduga berasal dari korsleting listrik Tim Damkar setelah mendapat laporan dari Camat Pauh, Jupri Pada pukul 9.29 waktu Indonesia Barat Dengan cepat menerjunkan tiga unit mobil Damkar Petugas yang berjibaku melakukan pemadaman berhasil menjinakan api setelah 45 menit kemudian Serda A. Ansatria dan Tondamkar Sarulangun menjelaskan Api berasal dari korsleting listrik di lantai atas yang kemudian menyambar bangunan lantai yang terbuat dari Bapak Sehingga api pun cepat membakar bangunan tersebut Api berhasil dipadamkan sekira pukul 10.25 waktu Indonesia Barat Pada pukul 9.00 lewat 29.00 kami dapat laporan dari Bapak Carman Pauh Buat terjadi kebakaran rumah milik Bapak Saib Ahnad umur 72 tahun Alamat RT 03 Garan Pauh Penyebab kebakaran dikarenakan arus pendek Karena bangunan terdiri dari dua tingkat Yang terbakar adalah tingkat yang paling atas Saat kebakaran Saib Ahnad yang sedang di rumah tidak mengetahui api sedang membesar di lantai atas Setelah membesar Saib Ahnad langsung terkejut Dari kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan Selamat menikmati